PEMENANGKAN Kalian pikir petak umpet hanya permainan anak-anak? Itu tidak benar. Kau akan lakukan apapun untuk memenangkannya. Betty mengumumkan dimulainya tantangan petak umpet berbahaya. Wow, uang yang sangat banyak. Tapi, hanya satu orang yang bisa dapat. Orang yang pintar sembunyi tanpa diketemukan sampai permainan berakhir. Dan sisanya akan dihukum. Apa kita sudah mulai? Tantangan dimulai sekarang. Barbara dan Candice memutuskan untuk mulai di lantai dua. Pertanyaannya, di mana mereka sembunyi? Hei, kenapa ini licin sekali? Jangan sampai kakimu patah. Kau tidak menyangka akan semudah itu, kan? Tentu saja. Betty memasang perangkap, sabun, dan juga lantai yang licin. Oho, aku pintar sekali. Aku ingin tahu siapa yang berdiri di tempat licin itu. Aku tidak sabar. Sally dan Charlie juga mencari tempat untuk sembunyi. Mungkin ada tempat bagus di ruangan ini? Bagaimana jika sembunyi di belakang tirai? Kau pikir itu ide bagus? Itu terlalu jelas. Tidak akan berhasil. Tapi kenapa? Lihat. Kau tidak bisa melihatku, kan? Iya, tapi sepatumu kelihatan. Kita tidak akan bisa menang. Aku punya ide yang bagus. Ayo. Kita tinggalkan mereka sebentar untuk melihat yang dilakukan oleh Mary. Tidak seperti yang lain, dia tidak ingin sembunyi di lantai atas. Dia pergi ke ruangan kecil yang ada di bawah tangga. Tidak, terlalu banyak barang di sini. Apa yang kulakukan? Mungkin ada pojok tersembunyi di dapur? Tidak, aku tidak akan masuk ke laci itu. Jadi, aku harus bagaimana? Oho, Barbara terkena salah satu perangkap Betty lagi. Ini hujan styrofoam. Semua pintu di sini menuju bahaya. Betty sudah pikirkan semuanya. Dia menaruh segelas butiran styrofoam di atas pintu. Dan mengikatnya ke gagang pintu dengan benang pancing. Ini brilian. Tapi bagian terburuknya tidak ada tempat sembunyi. Dia harus pikirkan sesuatu secepat mungkin. Charlie dan Sally juga sedang berlarian putus asa. Sembunyi di balik sofa itu hal yang konyol. Charlie, menurutmu masih bisa memenangkan hadiah utama? Kau jelas tidak akan mendapat uang dengan tempat sembunyi seperti ini. Hey, jangan meremehkanku dulu. Lebih baik kita coba di kebun. Sembunyi di pepohonan itu bukan tempat sembunyi yang buruk. Tapi, aku tidak bisa membaur. Pasti ada pilihan yang lebih bagus. Oh, sepertinya aku dalam masalah. Iyuh, apa ini? Kejahilan Betty yang lain. Meninggalkan sedikit slime di kebun adalah perangkap yang baik. Mary putus asa mencoba apapun. Seperti sembunyi di pantai. Bagaimana jika sembunyi di bawah kursi? Harus bagaimana? Pintu lain dengan perangkap di belakangnya. Kali ini, giliran Sally yang harus menderita. Oh, ini hanya bulu. Lucu sekali. Penemuan Betty yang lainnya, itu hanya balon dengan bulu di dalamnya. Sebuah jarum dan sedikit selotip. Rekatkan jarum ke pintu dan tempel balon ke ambang pintu. Saat pintu terbuka, balonnya pecah. Wah, ha, 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 ha. Sepertinya Mary punya ide brilian. Tapi dia harus mengganti baju dulu. Sekarang ambil skop dan mulailah menggali. Lubang yang dalam untuk sembunyikan Mary. Sekarang dia mengubur dirinya di dalam pasir. Dia akan lakukan apapun untuk menang. Hei, Charlie. Bisa kau menimbun lenganku? Aku perlu bantuan dari teman. Dan, sebagai sentuhan terakhir, sebuah ember di atas kepala. Meskipun terkena slime, Charlie sangat bersemangat. Oh, kursi berjemur. Ada lakban di dalam ranselku. Ayo kita coba sesuatu. Pertama, kau harus merangkak ke kolom kursi. Dan sekarang, bagian yang tersulit. Lakban dirimu sendiri ke kursi. Tidak, kau tidak bisa melakukannya sendirian. Oh, Barbara bisa membantu? Ya ampun, kau tidak bisa bertahan terlalu lama. Aku rasa tubuhku mulai mati rasa. Apapun demi tantangannya. Sementara itu, tampaknya Barbara menemukan solusi sempurna. Buat jendela palsu dari foto yang dicetak. Dan sembunyi di belakangnya. Itu ide yang keren. Ini dia. Bagus sekali. Baiklah, Barbara sudah siap. Cukup sempit di sini. Tapi sangat aman. Sepertinya kita lupa tentang Candice. Dia coba peruntungannya di kamar mandi. Pertama, dia harus membaur. Dan baju putih adalah yang kau butuhkan. Selesai. Lalu tambahkan detilnya. Sembunyikan kepala, kaki, dan tangan. Baiklah, yang perlu kau lakukan pura-pura menjadi toilet. Dengan, eh, aksesori yang sesuai. Siapa lagi yang belum siap? Sally! Mungkin masuk ke lemari? Itu ide yang buruk. Oh, sebuah jam. Sesuatu yang menarik akan segera terjadi. Ambil lakban dan pita karet. Rekatkan pita karet ke belakang jam. Lalu pasang di kepalamu. Aku seperti Big Ben. Sekarang carilah tempat untuk sembunyi. Masalahnya kau tidak bisa melihat apapun. Rak ini bisa jadi tempat persembunyian. Singkirkan barang yang tidak diperlukan. Lalu berdiri di belakang rak. Letakkan jam di rak. Dan pasang sebagai hiasan kepala. Tampak bagus. Baiklah, waktu habis. Baiklah, ayo. Siapa atau tidak, aku datang. Pertama, periksa apa mereka masuk ke dalam perangkap. Ya, tentu saja. Jejak gel akan menuntunku ke tempat yang benar. Kamar mandi. Mari lihat siapa yang ada di sini. Sepertinya tidak ada siapapun. Itu aneh. Oh, menjijikan. Baiklah. Apa? Apa aku tidak salah lihat? Tidak. Ini penemuan pertama. Kau kalah. Tidak ada hadiah untuk kreativitas. Tapi ini hukumanmu karena kau kalah. Ini cabai. Lebih tepatnya, jus cabai. Candice harus meminumnya. Tenggorokanku terbakar. Kau harus lebih pintar bersembunyi. Betty meneruskan mencari peserta yang lain. Tidak ada orang di belakang tirai. Tidak seperti yang diduga. Ayo terus mencari. Yap, banyak butiran di lantai. Jadi ada orang di sini. Barbara satu langkah dari bahaya. Semoga dia tidak menemukanku. Kau tidak bisa sembunyikan jendela palsu dari Betty. Oke, ya. Itu sekedar nasib saja. Tadah. Kena. Waktunya untuk membayar. Air mancur soda? Kau serius? Coca-Cola bukan masalah besar. Ya, tapi jika kau masukkan sebutir mentos ke botol, itu jadi berbeda. Pesta busa. Tidak terlalu menyenangkan, makanya menjadi hukuman. Ada satu hal yang dilupakan Charlie. Dia meninggalkan bukti di kursi berjemur. Itu waktu yang buruk. Charlie, aku melihatmu. Apa kau benar-benar menyatu dengan kursi ini? Waktunya untuk pergi. Aku punya hukuman yang sangat seru untukmu. Masuk ke kolam renang. Itu baru setengah hukuman. Lalu, hujan es batu. Waktunya menjadi es. Dingin sekali. Untungnya ini sedang musim panas. Betty masih harus mencari seseorang di rumah. Laci dapur tampaknya kosong. Dia perlu periksa ruangan lain. Bulu. Jadi, si burung ada dalam kandang. Pertanyaannya adalah, di mana tepatnya? Di bawah ranjang mungkin? Tidak. Duduk. Dan lihatlah sekeliling. Hmm. Ha, ini dia penemuan lain. Sebuah jam dengan tubuh manusia. Nah, halo Sally. Ini hukumanmu. Mencabut bulu hidung dengan pinset. Berikan alatnya. Itu sakit sekali. Itu sakit sekali. Aduh, kau jahat sekali. Baiklah. Tidak ada waktu untuk main-main. Karena kita masih belum menemukan Mary. Kemana dia pergi? Tidak ada tempat persembunyian tersisa di rumah. Jadi, kita harus mencari di luar. Coba kita cari di pantai. Aneh. Dia juga tidak ada di sini. Hei. Ya, kau di mana, Mary? Betty sudah menjelajahi semua butir pasir di pantai. Oh, tidak. Waktunya habis. Dia harus umumkan pemenangnya. Hei, keluarlah. Kau menang. Aku di sini. Di mana? Di bawah ember? Oh, wow. Di sinilah kau sembunyi. Kemenangan yang sangat pantas. Harus kuakui. Mengubur diri di dalam pasir, kau benar-benar berbakat. Wuhu! Suka tantangan kami? Suka bermain petak umpet dengan teman-teman? Beri komentar. Sukai video ini? Berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak ketinggalan tantangan baru di Trum Trum Selek. Terima kasih telah menonton!